assalamualaikum gold lovers selamat datang kembali di channel youtube menerkeuangan kali ini anda pasti pengen tahu penjelasan cara mengisi file gold piece financial pending untuk dan hari tua betul enggak kalau enggak betul berarti anda salah video cari yang lain baik kita akan langsung menuju ke file Excel nya seperti video-video sebelumnya untuk tanggal dan bahaya kemas ini silakan menulis pada tanggal berapa ya kemudian bahaya kemasnya berapa kita sudah dapatkan tanggal 1 Mei 822 hari ini tujuannya untuk dana hari tua ya ini udah putih nggak usah diganti-ganti usia saat saat ini berapa Mento adalah 25 tahun masih muda Mento ya dan Mento berencana untuk pensiun di usia 55 tahun alias 30 tahun lagi masih lama lah usia hadapan hidup Mento diperkirakan 75 tahun ini rata-rata usia hadapan hidup di Indonesia dan kemungkinan besar akan terus bertambah ya semakin baik standar kesehatan dan standar hidup makin lama usia hadapan hidupnya semakin tinggi nah dengan usia hadapan hidup 75 tahun dan Mento akan pensiun di usia 55 tahun artinya masih ada kehidupan setelah pensiun selama 20 tahun ini asal dari 20 dari mana ya 20 maksudnya dari 75 kurangnya 5 nah Mento akan hidup pada saat pensiun nanti ya dengan biaya saat ini sebesar 8 juta rupiah jadi gini cara menghitungnya di video dana darurat sebelumnya Mento kan pengeluaran bulanannya 10 juta rupiah nah pada saatnya nanti pensiun dia akan hidup dengan pengeluaran sebesar 8 juta rupiah maksudnya seperti itu jadi seperti walaupun 80 juta itu nanti pada saat dia usia 55 tapi kalau disetarakan dengan sekarang adalah sebesar 8 juta rupiah inflasi sama 3% ya tapi teman-teman kalau mau ganti jadi 4% 5% monggo silahkan hasilnya akan berubah nah ini future value biaya hidup per bulan saat pensiun dari yang 8 juta akan menjadi 19 juta rupiah per tahun sebesar 233 juta rupiah jadi dana yang diperlukan untuk menjalani hari tua adalah 6,2 miliar rupiah jadi 6,2 miliar ini akan diperlukan untuk menjalani hidup selama 20 tahun dari usia 55 ke 75 berapa masa yang diperlukan ya itu 7,6 kilo wow 7,6 kilo ini luar biasa saya juga kaget juga sih sebenarnya tapi ini hitungan di atas kertas mudah-mudahan kalau dan tidak memasukkan asumsi kenaikan nilai emas jadi buybacknya ini pasti nanti akan bukan pasti lah kemungkinan besar cenderung akan menaik terus jadi tidak kemungkinan tidak akan sebesar 7,6 kg di bawahnya lah per bulan berapa 21 gram emas per bulan kalau ini mungkin sebagian besar dari kita kemungkinan besar akan cukup sulit ya 21 gram emas per bulan itu kalau sekarang mungkin bisa sekitar 21 juta rupiah jadi tapi ini hanya dengan menggunakan emas saja ya teman-teman kan juga punya DPLK dari kantor atau investasi lain itu bisa diperhitungkan disini juga sebenarnya nanti ya cuman rumusnya agak beda saya sebenarnya punya modelnya cuman belum saya sampaikan disini agak rumit ini yang paling sederhana dan paling gampang jadi untuk 6,2 miliar butuh 7,6 kilo udah kalau belum mampu artinya teman-teman pasti harus mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya seperti itu ya oke ini gak mau makan udah selesai penjelasannya saya ulangi lagi sekali lagi tanggal baik-baik emas sudah usia saat ini 25 tahun mau pensiun di usia 55 artinya pensiun 30 tahun lagi harapan hidup 75 tahun nah lama setelah pensiun 20 tahun ini asalnya dari 75-55 8 juta adalah biaya hidup pada 100 juta pensiun teman-teman mau berapa hidup saat pensiun ini bisa 5 juta 10 juta 15 juta silahkan di usia aja bisa diganti 15 juta misalnya oke 100 juta 500 nah 11 miliar rupiah lebih besar lagi ya oke kita ganti 8 juta lagi nah ini 21 ya ini perbulannya selama 30 tahun setiap bulannya butuh 21 gram well saya harap teman-teman semua tidak berkecil hati dengan melihat angka sebesar ini yang jelas ini hanya apa sebagai guidance gambaran awal teman-teman nanti setiap kondisi keuang setiap teman-teman pasti berbeda-beda ada yang butuh 8 juta ada yang dibawah itu ada yang sudah memiliki dana pension artinya 8 juta ini langsung dikurangi dengan dana pension yang akan diterima teman-teman jadi gak 8 juta misalnya teman-teman langsung sih dapat 5 juta perbulan ya jadi ini langsung hanya 3 juta saja yang perlu teman-teman cari ya 8 gram perbulan insya Allah teman-teman bisa mendapatkan ini oke itu aja dari saya mudah-mudahan bermanfaat kalau ada salah mohon maaf ini topiknya agak agak sensitif dan sepertinya ini jumlah besar emas yang paling besar yang harus teman-teman mencapai untuk sebuah tujuan keuangan tapi kembali lagi jangan hanya fokus di emasnya atau satu tujuan keuangan saja teman-teman harus fokus kepada tujuan hidup di akhirat jadi jangan lalu berkecil hati karena saya susah mengumpulkan dana pension dana ritual enggak enggak seperti itu masih banyak tujuan lain yang lebih penting dari saya sekedar mengumpulkan uang untuk dana hari keuangan oke demikian semoga bermanfaat mungkin ini agak berat ya karena besarannya sampai berkilo-kilo mas tapi saya yakin dengan cara-cara yang baik kita pasti akan bisa menuju tujuan keuangan kita yakin dan pasti akan ada cara untuk mencapai tujuan keuangan oke sampai jumpa lagi dadah